My feet, step in style, walk in wellness Ketua Umum PSSI Eric Thohir meminta Timnas Indonesia tak menyimpan kekecewaan terlalu lama Usai hampir saja menaklukkan tuan rumah Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Eric meminta Indonesia sebaiknya konsentrasi melawan Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Qingdao, Cina pada selasa 15 Oktober 2024 Eric berharap Timnas Indonesia bisa membuktikan pemain bisa mencuri poin lebih di kandang lawan Selain itu para supporter juga diminta untuk terus memberikan dukungan mental kepada para pemain Timnas Kemenangan Timnas Indonesia di depan mata melawan Bahrain Sirna begitu saja Dalam laga yang berakhir imbang 2-2, Wasid Ahmed Alkaf dari Oman membuat keputusan kontroversial Dengan menambah waktu sebelum meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan Awalnya Wasid memberikan waktu tambahan selama 6 menit saat skor masih 2-1 untuk keunggulan Indonesia Namun meski waktu sudah memasuki menit 90 plus 6, Wasid Alkaf tidak segera meniup peluit, tanda akhir pertandingan Tetakah bagi Indonesia terjadi pada menit 90 plus 9 ketika Bahrain mendapatkan tendangan sudut Mohamed Marhun berhasil menyambut bola dengan sontekan dari tiang jauh dan mengubah skor menjadi 2-2 Setelah gol penyeimbang itu, protes sempat dilayangkan oleh para pemain Indonesia dan pelatih Sinteyong Mengingat waktu tambahan telah habis, namun Wasid asal Oman tetap mengesahkan gol tersebut Manajer Timnas Indonesia Sumarji juga harus menerima kartu merah dan diusir dari lapangan setelah melayangkan protes keras kepada Wasid Namun setelah gol dari pemain Bahrain tersebut, Wasid Ahmed Alkaf langsung meniup peluit panjang, tanda berakhirnya pertandingan Terima kasih telah menonton